Ciahuhuri Kijanto Hari yang 49 hari Apabila dalam jangka waktu 49 hari beliau wafat sampai hari ini Aruatnya belum menempati alam surga bahagia Belum tenang damai dan bahagia Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan Dan juga dengan persembahan-persembahan sajian makanan yang terpilih Sebagai tanda bakti dan hormat kepada beliau Akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam bahagia Dan juga keluarga yang ditinggalkan Segera merelakan mengikhlaskan kepergian almahu menuju alam yang lain Marilah dengan penuh khusus, penuh keyakinan kepada Tuhan yang maasah Para Buddha dan para suci kita bawakan doa peringatan 49 hari ini dengan hikmah Mohon berdiri Untuk mengawali pembawaan doa Marilah kita menghormat dengan bekas setengah badan sebanyak tiga kali Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Persembahan tiga Halaman dua Disambung halaman tiga Pujian air suci Halaman dua Hormat ketiga 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 Baik tiga keresa alam agung Bebas dari penderitaan Tumi lahir di alam samsara Terlahir di tanah suci Surga sekawati di sebelah barat Lahir dari bunga Terantai tanpa latung Yang agung bertemu dengan Buddha Mendapat acara muria Mencapai kesempurnaan Semua jasa dan kebajikan Ini memperlakukan Tanah suci para Buddha Membalas empat bunyi besar Menolong mereka di tiga alam samsara Bila ada yang mendengar Dharma-dharma ini Bangkitlah bodhicitanya Sampai di akhir kehidupan ini Bersama-sama lahir di tanah suci Surga sekawati Alaman B C dan D Lembaran awal B Doa kelahiran kembali Salam cinta kasih Buda Amitabha C dan mengingat budi ayah bunda D Marilah Bapak Ibu Kembali kita akan bersama-sama Mohon berkah pelindungan Dari Buda Amitabha Yang bertakta sebelah barat Apabila saat ini Al-Mahkum Belum telah hidup di alam surga Bahagia surga sukawati Belum tenang damai dan bahagia Sesuai dengan harapan keluarga Dan kita semua Buda Amitabha Berserta para suci Menjemput arwah beliau Dan melempatkan di alam surga suci Kita akan meninfo Dengan penuh penghayatan Dan keyakinan Kepada Buda Amitabha Nanti keluarga bisa mengikuti Membaca dalam hati Indonesianya bersama Ibu Mega Sebelumnya kita meninfo Secara bersama-sama Bapak Ibu menirukan Apa yang saya ucapkan Dengan penuh penghayatan Nama Amitabha Nama Amitabha Nama Amitabha Nama Amitabha Nama Amitabha Ketika aku mengantar Nama Amitabha Nama Amitabha Saat-saat kita bersuka cita Nama Amitabha Seperti baru berlalu Nama Amitabha Tiada yang damat Mengganti keberadaanmu Nama Amitabha Nama Amitabha Nama Amitabha Nama Amitabha Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha, salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu, salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu, Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat, salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu, terlahirlah di tanah suci surga Sukawati, Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha, semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati, Amitabha Buddha memberkatimu, Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati, Amitabha Buddha, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi mati kami selalu terkait bersatu, Tak dapat dilupakan selamanya, cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya, Kerajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku, selalu ingat dan berusaha, Membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang, Amin Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang, Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini, Anak yang mempunyai ayah bunda, bagaikan mustika, Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga, Namo Amin Toho, Namo Amin Toho, Namo Amin Toho, Bukunya ditutup, masih dibawah, Bapak Ibu sebelum kita akan mengakhiri rangkaian peringatan doa 49 hari ini, Marilah dalam sikap ening, sikap merenung, Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan sang Buddha, Yang telah ditulis dalam kitab suci tentang manfaat memberikan sajian makanan kepada yang telah tiada, Untuk menambah pengertian dan pemahaman kita akan acara 4 bulan hari ini, Sikap ening, sikap merenung, dimulai, Inilah yang disabdakan oleh sang Buddha, Tujuan dan manfaat memberi persajian makanan kepada yang telah meninggal, Demikilah mereka yang berbelas kasih, Memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya, Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, Semoga mereka berbahagia, Dan setelah mereka berkumpul di sana, Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul, Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah teruang, Semoga para kerabat kalian berusia panjang, Mereka lah yang menyebabkan kita memulih keuntungan ini, Penghormatan telah diberikan kepada kita, Tidak ada pemberi tanpa pahala, Karena di sana tiada pertanian dan tiada perkenakan, Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, Maka dengan pemberian dari sini, Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, Demikilah pemberian yang telah diberikan dari sini, Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, Bagaikan sungai-sungai yang penuh, Dapat mengalir memenuhi lautan, Demikilah pemberian yang telah diberikan dari sini, Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, Lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, Sesungguhnya bukalah tangisan, kesetiaan, ataupun ratapan lainnya, Demikilah para kerabat berdiri di sana, Tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, Sesungguhnya demi kepentingannya, Akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama, Sabi, satabawanduspitata, Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera, Sikap ning, sikap menung, sikap meditasi, selesai, Sadu, 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 Terimalah salam di dalam Dharma, Namo sang yang adik budaya, Namo budaya, Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Terima kasih, Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, Mungkin yang ada dalam ruangan ini, Tidak semuanya beragama Buddha, Namun Bapak Ibu berkenan, Untuk mengikuti pembacaan doa secara agama Buddha, Saya yakin doa yang diucapkan dari agama apapun, Dengan satu tujuan membantu teman atau saudara Yang telah meninggal berguna dan bermanfaat, Pertama berguna dan bermanfaat bagi keluarga, Yang masih ditinggalkan, yang masih hidup, Sebagai bentuk simpatik, Kepedulian kepada sesama manusia, Yang sedang dirudung duka, Dirudung kesedihan, Karena berpisah dengan orang yang aman dicintai, Terima kasih toleransinya Bapak Ibu sekalian, Memberikan dukungan kepada almaku, Ibarat seseorang melakukan satu perjalanan, Seseorang harus mempunyai bekal, Bekal itu bisa dibawa sendiri, Berupa kebaikan-kebaikan yang pernah ditalam, Beliau semasa kehidupannya, Sebagai seorang ayah, Sebagai seorang suami, Di tengah-tengah keluarga, Tentunya telah banyak, Mendedikasikan waktu dan kesempatannya, Untuk setia kepada istri, Untuk membesarkan putra-putri beliau, Kebaikan-kebaikan yang tak terhitung, Tak terukur itulah, Yang akan selalu menemani beliau, Kelahiran di alam-alam berikutnya, Kalau semasa kehidupannya, Melakukan kebaikan, Pasti kelahiran yang akan datang, Itu bisa masuk alam surga, Tapi kalau kebaikannya kurang, Itu bisa terlahir di alam neraka, Ya sebetulnya dalam agama apapun, Itu surga dan neraka itu ada, Cuma istilahnya, Kalau di tempat agama lain itu, Masuk surga, masuk neraka, Kalau di agama Buddha, Terlahir di surga, Terlahir di neraka, Sebetulnya sama saja, Kata terlahir dengan kata masuk saja, Jadi semua agama mempercayai, Kedupan yang akan datang, Di dalam agama Buddha, Bukan saja kehidupan yang akan datang, Yang dipercayai, Yang diyakini, Namun juga ada kehidupan yang lalu, Sebelum kita saat ini hidup, Itu sudah ada yang lalu, Sebelum kita sebagai manusia, Saat ini telahir, Saat ini sudah pernah hidup yang lalu, Perbuatan-perbuatan yang lalu, Akan rentukan kehidupan saat ini, Kehidupan saat ini, Bersama-sama kehidupan yang lalu, Yang belum berbuah, Itu akan mendukung, Atau membentuk kehidupan yang akan datang, Kehidupan yang akan datang, Di mana? Bisa di alam bahagia, Bisa di alam menerita, Bisa di alam manusia, Laki, Bisa juga di alam surga, Apabila nanti ikatan, Masih kuat almahum, Dengan keluarga saat ini, Nanti bisa masuk lagi, Dalam keluarga lagi, Bisa sebagai cucu, Atau cicit, Hidup bersama lagi, Ya, Jadi, Kelahiran-kelahiran, Di alam-alam berikutnya, Adalah, Buah kebajikan, Yang ditanam belu, Semasa hidupnya, Namun, Bapak-Ibu sekalian, Apa gunanya, Kita mendoakan, Mendukung seseorang, Dalam doa dan pelimpang jasa, Di dalam agama Buddha, Tidak selamanya, Bekal, Perjalanan itu, Mencukupi, Ada yang masih kurang, Kurangnya kebajikan ini, Akan, Mendorong seseorang, Terlah di alam menerita, Kita tidak mengharapkan, Tidak menginginkan, Almahum, Terlah di alam menerita, Ya, Maka, Sebagai bentuk, Kepedulian kita, Yang telah meninggal, Kita memberikan, Tambahan bekal, Bekal itu, Lewat doa, Doa yang kita, Ucapkan ini, Apabila, Semasa kehidupan, Seseorang itu, Kurang kebajikannya, Itu akan telah, Di alam peneritaan, Kemudian, Agar tidak telah, Di alam peneritaan, Kita memberikan, Dukungan doa ini, Kenapa, Yang dipilih, Memberikan, Pelimpang jasa, Untuk doa itu, Hari yang, Empat puluh sembilan hari, Ya, Ini, Ditulis dalam, Kitab suci, Ya, Namun ada juga, Tidak, Ya, Tergantung, Patokan, Empat puluh sembilan hari, Ada yang, Setiap hari, Setelah meninggal, Itu didoakan terus, Ada yang, Memakai, Kelipatan tujuh, Setiap tujuh hari, Sekali, Ya, Tujuh kali tujuh, Berakhir empat puluh sembilan hari, Ada keluarga-keluarga, Budis, Yang mendoakan, Lelukuri, Yang baru saja meninggal, Tujuh kali tujuh, Dan diakhiri, Empat puluh sembilan hari, Kenapa, Yang diambil empat puluh sembilan hari, Karena, Empat puluh sembilan hari ini, Masa transisi, Masa peralian, Al-Mahkum, Arwah itu berakhir, Ya, Karena akan berakhir, Akan mengambil, Kelahiran berikutnya, Maka, Kita dukung, Melalui doa-doa, Dan pelimpahan jasa ini, Ya, Memang, Di kalangan umat Buddha, Ada satu, Kepercayaan, Ada sesorang meninggal itu, Begitu meninggalnya, Seseorang, Langsung, Tumimba lahir, Di tempat yang baru, Langsung, Tidak ada tempat perhenti, Yang bagimu, Di perjalanan, Jadi, Tidak sempat, Mampir langsung, Ya, Itu bisa orang baik, Bisa orang jahat, Orang yang terlalu baik, Dan terlalu jahat, Bisa sepontan, Ya, Sepontan ke neraka, Sepontan ke surga, Namun ada juga, Ya, Yang menunggu, Empat puluh sembilan hari, Untuk kelahiran berikutnya ini, Maka, Dalam tradisi, Buddha Mahayana, Empat puluh sembilan hari, Diakini, Hari yang paling cocok, Untuk kelahiran berikutnya, Karena detik-detik pikiran terakhir, Atau perbuatan-perbuatan terakhir, Di saat menjelang kematian itu, Ternyata akan menentukan sekali, Arah, Atau, Wujud kelahiran di alam berikutnya, Kalau detik-detik terakhir itu, Pikirannya, Atau perbuatannya berbuat jahat, Dia pun akan terlalu di alam-alam yang rendah, Kalau detik-detik terakhir kematian itu, Berbuat baik, Pikiran-pikiran baik, Ya, Akan terlalu di alam bahagia, Maka, Dalam beberapa agama itu, Di saat detik-detik terakhir, Ya, Di saat, Apa namanya, Pakai maut, Di saat menghadapi kematian itu, Ada yang mengundang beberapa rohaniwa, Agar pikirannya tidak kacau, Ya, Di saat menghadapi kematian, Pikiran tidak kacau, Didukung dengan doa-doa, Dengan bacaan kitab-kitab suci, Atau nenfok, Kalau di dalam agama Buddha, Menyebut amitofo, Amitofo, Agar terlahir di alam surga bahagia, Sudah menjadi, Keinginan setiap orang, Hidup di dunia, Sejahtera bahagia panjang umur, Kalau mati, Masuk surga, Kenapa, Kelahiran di surga, Diharapkan oleh setiap orang, Karena surga itu adalah, Tempat kebahagiaan, Ya, Memang di kalangan agama Buddha, Surga bukalah tempat yang kekal, Karena mempunyai waktu, Apabila kebaikan-kebaikan itu, Sudah habis, Beribu-ribu tahun hidup di surga, Sudah habis, Bisa terlahir kembali, Di alam-alam merendah, Ya, Alam-alam yang lain juga, Maka dituntun, Dibumbing dengan ajaran sang Buddha, Agar mencapai pembebasan, Secara total, Atau masuk ke bagian kekal dan abadi, Yaitu Nibbana, Ya, Bapak-Ibu, Segala yang saya hormati, Pelaksanaan doa, Bukan saja, Kita membaca kitab suci, Yang telah kita baca tadi, Yang telah kita baca tadi, Kita melakukan pertobatan, Orang yang bertobat, Pasti karena pernah melakukan, Kekilapan, Kekilapan, Dalam kelahiran-kelahiran, Yang lalu, Kita bertobat, Kita menyesal, Atas perbuatan-perbuatan, Yang tidak baik, Perilaku-perilaku, Yang tidak baik, Agar, Al-Mahkum bisa menempati, Tempat yang lebih baik lagi, Membuka lembaran baru, Di tempat yang lebih baik lagi, Dengan tidak mengulang, Beberapa kekilapan-kekilapan, Yang pernah dilakukan, Dalam kelahiran-kelahiran, Yang lalu, Kemudian, Di samping, Memberikan doa, Atas nama keluarga, Yang ditinggalkan, Juga di depan altar, Altar leluhur, Ini mempersembahkan, Sajian makanan-makanan, Sekalipun memakai istilah, Sajian makanan, Yang makan, Itu nanti bukan leluhur, Yang makan, Yang hidup, Yang hidup, Yang mempersembahkan, Bahkan tidak sedikit pula, Persembahan makanan itu, Bukan, Bukan kesenangan yang meninggal, Kadang-kadang kesenangan yang hidup, Namun ada juga, Sebagai bentuk bakti, Kepada yang telah meninggal, Disajikan makanan-makanan, Kesukaan al-makhum, Ada juga, Saya menemui, Seseorang, Di meja altar itu, Ada durian, Karena semasa kehidupannya, Al-makhum yang meninggal itu, Suka durian, Ada makanan ini, Makanan itu, Disajikan disitu, Apakah ada nilai manfaatnya, Dipersembahkan kepada leluhur, Kepada orang yang telah meninggal, Ada, Jadi, Al-makhum, Seolah-olah dipelakukan, Sebagai ketika, Beliau masih hidup, Sebagai tanda bakti, Dan hormat, Pelayanan, Istri kepada suami, Menyiapkan makanan-makanan, Tetap tidak berubah, Ketika al-makhum meninggal, Dengan selalu dilayani, Terus disajikan, Makanan-makanan terus, Itu akan membentuk, Kondisi bahagia al-makhum, Sekalipun saya telah tiada, Telah mati, Istriku, Keluargaku, Tetap memperhatikanku, Tetap melayani, Memberikan persembahan, Makanan-makanan, Ini membentuk, Kondisi bahagia, Kondisi bahagia, Yang dimiliki oleh, Al-makhum itulah, Yang mendukungnya, Untuk telahir di alam bahagia, Tapi sebaliknya, Setelah meninggal, Al-makhum, Yang ditinggalkan, Cuek tidak peduli, Bahkan hidupnya itu, Tidak harmonis, Ketika, Ya, Ditinggal mati, Ini juga akan, Mengkondisikan, Arwah itu, Ini kondisi menderita, Dimana alamnya penderitaan, Di alam penderitaan, Alam-alam merendah, Bahkan juga, Berkaitan dengan, Orang yang meninggal, Ya, Ada orang-orang tua, Menasihati, Di saat melayat, Itu boleh cerita-cerita, Tapi jangan cerita, Kejelekan yang meninggal, Di saat melayat itu, Ceritakanlah, Kebaikan-kebaikan, Dengan selalu, Diceritakan, Kebaikan-kebaikannya, Itu juga akan, Mendukung arwah itu, Mempunyai kondisi, Bahagia, Tapi sebaliknya, Kalau diceritakan, Kejelekan-kejelekan, Itu juga akan, Mengkondisikan, Lelukur, Atau yang telah menikah, Mempunyai kondisi, Menderita, Ya, Bapak, Ibu, Segala yang saya hormati, Memang, Di kalangan umat Buddha, Peringatan, Empat puluhan hari, Bukan, Ini saja, Persembahan, Atau doa, Yang terakhir saja, Ada juga, Apabila mengikuti, Tradisi yang sudah berjalan, Setelah empat puluhan hari, Nanti ada, Ada seratus hari, Ada setahun, Ada dua tahun, Ada tiga tahun, Atau seribu hari, Itu terserah, Dari keluarga, Keyakinan keluarga, Untuk mendukung, Dalam doa, Karena secara pasti, Kita tidak tahu, Al-Mahkum saat ini, Terakhir di alam mana, Ya, Kegiatan doa, Yang dibawakan oleh keluarga, Adalah kegiatan, Antisipasi, Berjaga-jaga, Seandainya, Al-Mahkum, Belum terakhir, Menempati alam bahagia, Keluarga yang ditinggalkan, Selalu memberikan dukungan, Doa, Yakinlah Bapak Ibu, Doa yang di ucapkan, Dengan keyakinan, Dengan niat baik, Membantu keluarga, Yang telah meninggal, Benar-benar berguna, Dan bermanfaat, Sebagai tanda bakti, Hormat, Balas budi, Kepada orang yang telah berjasa, Di tengah-tengah keluarga, Kita ucapkan, Selamat jalan Al-Mahkum, Semoga jalan yang kololi, Terang dan lapang, Dan keluarga yang ditinggalkan, Segera merelakan, Dan mengikhlaskan, Memang tidak gampang, Tidak mudah, Untuk merelakan, Ke orang yang sudah berkumpul, Sekian puluh tahun, Baru saja tadi, Saya sebelum mulai acara doa ini, Saya di WA, Bante, Jangan lupa yang tanggal 8, Ngirim doa suami saya, Yang saya ingat, Ini suaminya meninggal, Karena COVID-19, Tiga tahun yang lalu, Sampai sekarang pun, Keluarga merasa, Masih terpukul, Selalu nangis, 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 Kemudian saya WA kepada, Orang yang mempunyai nasib yang sama, Yang meninggal, Ditinggal, Suami mati, Bukan keluarga mu saja, Kemarin, Saya juga mendoakan, Hal yang sama, Keluarga-keluarga, Ditinggal, Kematian, Oleh suami, Suami, Bukan terjadi, Dan keluarga ibu saat ini, Keluarga yang lalu, Saat ini maupun, Yang akan datang, Satu persatu, Anggota keluarga kita, Baik suami, Anak, Nenek, Kakek, Akan meninggalkan, Kita semua akan mati semua, Karena semua yang hadir, Semua makhluk hidup, Yang pernah hidup, Yang pernah lahir, Mau atau tidak, Mau suka atau tidak, Harus meninggal, Satu persatu, Itulah hukum abadi, Di dunia ini, Siapa yang lahir, Pasti akan mengalami, Kematian, Agar keluarga tidak larut, Dalam kesedihan, Sang Buddha mengatakan, Segera bisa menerima hukum, Kematian ini, Yang berlaku kepada, Siapapun, Semakin kita lawan, Semakin kita tidak menerima, Kita akan jadi, Menderita-menderita terus, Karena kehilangan, Orang-orang yang kita cintai, Sadu, 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 Selamat menikmati, Selamat menikmati, Terima kasih.